Intro Youtube Halo semuanya Balik lagi sama gue Gibas teman-teman Ada hal yang sangat mencengangkan teman-teman ya Gue berhubung juga lagi kepo nih guys ya Dua list cup ini gue diurutan keberapa Berhubung hasilnya masih currently being the lead teman-teman ya Intinya gue gak tau Gue berharap aja seribu besar guys ya Dengan poin yang sekarang ini But ada sesuatu yang sangat mencengangkan teman-teman ya Tadi gue cek jam 12 Ternyata ada forbidden atau limited list yang terbaru Yang akan diimplementasikan mulai Agustus tanggal 31 teman-teman Dan bukan main guys ya Ternyata ini bandlist yang gue bisa bilang Ini akhirnya yang sangat efektif guys ya Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Yang gue bisa bilang lawak teman-teman Mengapa Ternyata Konami akhirnya tau nih guys ya Kartu-kartu yang problematik di meta sekarang teman-teman Mungkin mereka bereksperimen ya guys ya Baru itu setelah melihat hasil dual list cup Mungkin udah banyak bocoran teman-teman ya Kalau kalian tau Ruasanya memang yang menguasai meta 10 besar itu adalah Virtual World Adventure teman-teman ya Yang endboardnya itu pasti selalu ada VFD Dan ada si Avenger-Avenger itu guys ya Entah itu Atokan Avenger maupun si Gripon teman-teman Dan dari situlah Makanya keluarlah bandlist terbaru ini Dan juga mungkin meta-meta yang lain juga Kena juga nih guys ya Beberapa nih guys Oke kita bahas satu-satu guys ya Tapi sebelum itu kita mungkin coba Ubah tampilannya dulu guys ya Karena ini mungkin cuma tulisan-tulisan Kurang-kurang menarik ya guys ya Oke langsung kita coba lihat lagi guys Let's go Oke nah sekarang kita lihat ini guys ya Yang kartu-kartu yang ke Forbidden atau Limited ya Atau mungkin Semi-Limit juga ada Dan mungkin ada yang keluar dari Forbidden Semi-Limit list teman-teman Spoiler gue sebenarnya udah lihat Tapi kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya Yang pertama itu adalah Destiny Hero Celestial teman-teman Yang biasanya kita pakai 3 Sekarang kita nggak boleh pakai sama sekali ya Dan iya mode gue ini termasuk yang problematic juga guys Terutama kalau kalian usernya DPE atau pemakai Fusion Destiny Karena itu harus ngedump ya bahan-bahan untuk DPE-nya teman-teman Dan Extended Play-nya kalian bisa draw 2 kartu Kalau misalnya nggak ada kartu di tangan teman-teman Tetapi jangan khawatir sebenarnya masih bisa kita gunakan DPE Atau maupun Fusion Destiny-nya Karena Fusion Destiny-nya itu hanya di Limit guys ya Ini dari 2 ke 1 Tetapi yang diganti untuk kartu-kartu yang didump ke Graveyard itu Mungkin bisa aja Malice Use atau Denier teman-teman ya Yang biasanya sih dipakai oleh user-user yang main Fusion teman-teman ya Ada juga Imperial Order teman-teman ya Float Gate Ada juga Vanity Empty Indemus Ya kalian tau sendiri guys ya Ini adalah kartu-kartu yang gue bisa bilang Win Condition-nya Eldish teman-teman ya Kalau udah ada 2 ini udah guys ya Musuh nggak bisa ngapa-ngapa ya Special Summon nggak bisa Terus ngacurin Backroll kalian nggak bisa guys Tetapi ini adalah kabar yang baik buat user-user Terutama yang main-main Special Summon Yang main Combo setelah itu Tapi juga Sky Striker guys ya Deck-deck Sky Striker itu kan relance sama Spell dan teman-teman ya So kalau misalnya Imperial Order di Band Ini guys ya Jadi pemain Sky Striker pasti akan berjaya banget ya guys ya Karena ya apalagi sih guys yang ditakutin guys Mungkin anti Spell Fragrance teman-teman ya Kalau misalnya si Sky Striker ketemu deck-deck yang main Float Gate Seperti Eldish teman-teman Oke ini fair Ini fair Menurut gue ini bagus Tetapi untuk Vanity Emptiness Ini teman-teman ya Gue sebagai pemain Egg Mister Yang biasanya sering diinjak Kaiju teman-teman ya Dengan memakai Combo Mad Mag itu Akhirnya kita nggak bisa Pakai Combo itu lagi guys Untuk biar tidak diinjak Kaiju Dengan memakai Vanity Emptiness teman-teman ya Di search-nya pakai Monster Mad Mag itu But yaudah lah guys Mau gimana lagi Emang harus kita terima saja guys Kalau misalnya kita udah Combo capek-capek Ternyata diinjak Kaiju Karena itu udah nggak ada Vanity Emptiness lagi guys Next kemudian ini ada Bamboo Dream Goosep Shadow teman-teman Nah ini nih yang sexy dimana ini yang menarik dan memang harus masuk ke Forbidden Limited Yang sekarang teman-teman Bamboo Dream Goosep Shadow selain dipakai di deck ronggo untuk material Juga bisa dipakai di deck VW teman-teman Dari si Gripon itu juga ada Namanya Bamboo Dream Goosep Shadow ini Karena dia cukup butuh 2 level 3 monster Level 3 monster yang di deck VW Ya kalian bisa hitung lah guys ya Banyak guys ya Ada Nyan-Nyan sama si Lily atau Gigi ya teman-teman So ya bisa ngeproteksi Kombo nya dan Voila nanti langsung bisa keluar Kalamity setanpah puluh khawatir ada Nibiru teman-teman So ya ini adalah kombo yang gue bisa bilang sepaket nih guys ya Bisa memproteksi ya permainan VW Dan ya itu sangat-sangat nggak fair sekali di meta sekarang Karena juga ada adventure teman-teman So ya ini mode gue wajar sih guys ya Kenapa harus masuk Forbidden Untlow Limited List teman-teman Tapi sayangnya pemain ronggo pun Pemain-pemain teman-teman itu juga kena Karena ya nanti nggak bisa buat material ronggo yang lebih banyak lagi guys Oke sekarang sesi yang limited teman-teman Ada Fusion Destiny mode gue oke lah guys ya Nggak apa-apa, nggak apa-apa Karena sejujurnya memang di meta sekarang itu ya Akan selalu keluar DPE-DPE itu guys Dan mungkin dengan nge-band Celestial Kemudian nge-limit Fusion Destiny Harapannya orang-orang itu tidak memakai DPE guys Namun masalahnya bukan Fusion Destiny Atau mungkin Garnet ya teman-teman Masalahnya itu adalah di Verte-nya Karena dengan adanya Verte Itu semua deck bisa memakai Si Fusion Destiny ini Dan voil lah keluarnya DPE-nya teman-teman Tapi gue nggak tahu nih guys ya Pikiran Konami seperti apa Mengapa Verte justru malah yang nggak di-band Atau ya diapa-apakan lah guys ya Mungkin saja, mungkin saja ya guys ya Verte itu baru akan kena band Setelah deck-deck Fusion yang nanti keluar yang lebih GG itu Contohnya misalnya nanti kita akan menunggu lagi Branded Despia teman-teman So gue rasa mungkin timingnya akan tepat Setelah Branded Despia akan keluar guys ya Atau mungkin ya setelah selang beberapa lama Branded Despia muncul dan optimal Barulah Verte itu dibayar Oke guys Kemudian yang next ada Pot of Prosperity Nah ini guys Ini menarik guys ya Dari 3 jadi 1 guys Why? Karena Pot of Prosperity adalah Pot yang dipakai banget Sama deck burung puyuh ini nih guys ya Makanya agak beda nih guys ya Permainan deck burung puyuh di TCG OCG Sebelum ada ini ya Spellnya si buyung puyuh itu keluar Dengan yang sekarang teman-teman ya Di Master Duel itu Kenapa gue bisa bilang Nggak breaky-breaky banget Tapi nggak konsisten-konsisten banget Karena terbantu sama drawing powernya dia guys Itu Pot of Prosperity ini guys So gue bisa bilang nih guys ya Limited untuk Pot of Prosperity ini Memang targetnya adalah Untuk deck Flow Wanderers ini guys Biar nggak konsisten-konsisten banget guys ya Which is menurut gue Ya oke lah guys ya Karena itu deck yang Ngeselin banget Kalau misalnya udah ada starternya keluar Tetapi juga Ini juga nggak fair juga Untuk deck-deck yang lain Yang memang memakai Pot of Prosperity Tapi tenang saja guys Masih ada pot yang lain Seperti Pot of Extra Bagans Mungkin juga pakai Pot of Desire teman-teman Kalau kalian berani nge-banis 10 harga guys ya Dan yang kelimitid lagi Yaitu Kraus Odesinator teman-teman Dari 3 jadi 1 guys Wow Ini menarik nih guys Why? Karena dengan Crossout Desinator jadi 1 Kalian nggak bisa nge-Crossout Kartu Crossout Desinatornya Ada di deck kalian Yang biasanya kita main Counter-Counter Hand Trap Dengan begini Chain terakhirnya itu adalah Di Crossout Desinator itu sendiri guys ya Kalau misalnya nanti ada Permainan chain-chain link-chain link Counter Hand Trap teman-teman But that's fine guys ya Tapi memang Dengan adanya Crossout Desinator jadi 1 Inilah juga Mungkin akan membuat deck-deck combo Akan lebih leluasa mainnya guys ya Karena Hand Trap-nya Untuk meng-counter atau mendistrupsi combo itu Berkurang juga guys Dari 3 jadi 1 But that's fine guys Tapi gue ngerasa kayaknya Memang Konami melihat Selama deck-deck combo itu Harus melawan Hand Trap-Hand Trap Seperti Maxi Dan teman-temannya Yang di TCG atau di OCG itu Ini ya ke limit atau ke semi-limit Atau bahkan di band mode gue sih Ya fine-fine aja guys ya Dan kemudian Yang terakhir di sesi limit Ada prank case Miu-Miu-Mu guys Oke Miu-Miu-Mu sudah Ya sudah kita prediksi guys ya Ini prank case itu pasti akan Kena target guys Karena memang prank case itu adalah Deck meta yang menurut gue konsisten Dengan 1 card combo-nya teman-teman Namun Dengan di limit ini Menurut gue Nggak begitu Ini guys ya Sakit guys ya Dibandingkan kalau kalian lihat Di TCG Bener-bener di band Si Miu-Miu-Mu-Nya Nggak bisa dipakai sama sekali Which is deck prank case Udah guys mati guys Karena nggak ada link satunya Tapi Dari sisi gue Kalau ngeliat di master duel Guys ya Di limited ini Menurut gue masih playable Tapi gue nggak tahu Apakah nasibnya sama dengan Kayak deck drayton Yang band 10-nya Pada saat kemarin juga Itu kena limit juga guys Which is Mungkin orang-orang jadi Ah udahlah Karena kena limit Ininya guys ya Kartu core-nya Seperti Band 10 Atau misalnya Miu-Miu-Mu Mungkin orang Nggak begitu banyak Yang akan memakai prank Who knows guys ya Tetapi Tetap bisa playable Kita akan lihat nanti Metanya selanjutnya Kayak gimana guys Dengan adanya limitnya Si Miu-Mu Dan teman-temannya Yang lain di forbidden guys Seperti VFD Dan yang ke semi-limit Teman-teman Oke Kita lihat Ini ada alter case Multi-faker Dari 1 jadi 2 guys Mereka jujur Ini akan memberikan Sesuatu yang fresh ya Refreshment yang baru guys ya Karena kalau kalian lihat nih guys ya Ternyata alter case itu Gue bisa bilang Masih bisa bersaing Di meta yang sekarang Teman-teman Contohnya mungkin di TCG Teman-teman ya Kalian lihat baru-baru ini Di Europe Championship Teman-teman Kemarin di top 4-nya Ada yang pakai alter case Teman-teman Walaupun memang Di alter case-nya itu Ada mystic mind Tetapi ini Yang memberikan wajah baru Nanti refreshment Apakah alter case itu Mulai akan bangkit Termasuk juga Ada salaman grid gazelle Yang dari 1 jadi 2 Teman-teman Ini juga refreshment yang baru Gue gak tau apakah orang-orang Akan prefer main Salaman grid dan alter case Setelah mungkin Core-core-nya Dinaikkan ya guys ya Jadi semi limit guys ya Who knows Nanti kita akan lihat Teman-teman Tapi kalau kalian yang mau Build salaman grid Gue saranin teman-teman Kalian tunggu dulu aja guys Why? Karena di league kemarin itu Akan keluar struktur deck Salaman grid teman-teman Jadi menurut gue What it untuk kalian tunggu Dan mungkin kalian akan bisa coba Dan foil Kalian bisa Langsung bisa optimal memakainya Karena gazelle-nya juga pun Akan disemi limit Teman-teman Dan ini ada Fire formation Thank you teman-teman Ya Ternyata Three type pun juga Kena teman-teman Why? Karena mereka masih relevan juga guys Dan kalau kalian Lihat di league Mungkin nanti akan hasil Top 10 duelist cup Ada yang memakai Adventure Zodiac Teman-teman Dan memang Ini adalah Searcher yang menurut gue Gaib ya guys Bisa nge-search Fractal Atau maupun Nge-search Zodiacnya Yang pada intinya Nanti kalian bisa One card combo juga Teman-teman So ya Mod gue ini fair juga Teman-teman Kalau misalnya Fire formation tanky Di semi limit Jadi 2 Setelah kemarin Si Tartalnya di semi limit Juga guys Kemudian Nah ini ada skill drain Memang ini gue 7 guys Skill drain dari 3 Jadi 2 Walaupun gue pemain At least teman-teman Tetapi ya Skill drain ini Mod gue ada Float gate yang OP Terutama di BO1 Kalau kalian draw ini Di first turn Dan kemudian Kalian open Sudah guys Musuh mau main apa Kecuali mungkin Musuh main deck-deck Yang gak terlalu Ini guys Yang memakai efek Yang ada di Face up ya Seperti misalnya Di virtual world Maupun di prank kids Teman-teman Dan yang terakhir Ini ada Night Azailan Teman-teman Ya oke guys Mod gue oke-oke aja Karena ini Akhirnya Unlimited Dari 1 Jadi 3 Dan di meta sekarang Mod gue akan selesai Si guys ya Main flip-flipan Kecuali kalian main Sub-Terror Tapi who knows Siapa tau Ada orang yang bisa Nge-abuse Dan membuat Kumbu naik Azailan Nanti kita akan lihat Di metanya Oke that's it guys Untuk forbidden Atau limited list Emergency band list Yang dilakukan oleh Konami Dan ini akan Diimplementasikan Tanggal 31 Teman-teman So bagi kalian Mau dismantle Dan nanti akan Dapat kompensasi UR nya itu nanti CP nya Kalian tunggu Sampai tanggal 31 Jangan kalian dismantle Sekarang Karena nanti Kalian gak dapet bonus Untuk dismantle Untuk kartu-kartu UR nya Tadi itu guys Maupun SR ya Kalau misalnya Kalian dismantle sekarang So better Kalian tunggu aja Dan nanti kita lihat Metanya selanjutnya Seperti apa guys Till next again guys To be continued I love you guys Bye See you again Dadah Sub indo by broth3rmax